Masih ingat Rini S. Bono? Dulu artis tercantik, kini bahagia jadi istri orang terkaya Indonesia. Masih ingat Rini S. Bono? Artis tercantik di masanya, kini bahagia jadi istri pengusaha sukses orang terkaya di Indonesia. Mantan istri Ahmad Talbar ini kini jadi istri mantan pembalap Ricardo Galael. Bagi Anda yang tumbuh di era 1980-an, pasti tidak asing dengan nama Rini S. Bono. Ia adalah putri dari aktor ternama tanah air era 1950-an, RMS Partosanjoyo, atau yang dikenal sebagai S. Bono. Sosok Rini S. Bono cukup populer dengan kiprahnya sebagai model, pemain film, dan sinetron. Bahkan di era itu, wajah Rini kerap jadi cover majalah dan model kalender. Memiliki paras yang cantik, tadi pun kiri, membuat Rini laris manis sebagai model. Sekaligus artis. Tak terhitung berapa majalah yang menjadikan putri dari aktor ternama tanah air era 1950-an S. Bono ini sebagai cover depan. Mulai dari majalah jadul sarinah era 1980-an, Femina, majalah high, hingga majalah film. Tak hanya cover majalah, juga pernah didapuk sebagai model sabun loks bersama Ida Yasa. Di era itu, foto Rini memegang sabun loks terpampang di majalah-majalah. Sukses sebagai model, Rini juga terlibat dalam film. Salah satu filmnya di awal karir adalah Nila di Gaun Putih, rilisan 1981. Di mana ia beradu akting dengan Sofia Wede, Robi Sugara, Cok Simbara, Fahrul Rozi, dan Mika Widjaya juga masih banyak lagi. Selain itu, di awal era 1980-an, Rini S. Bono bermain juga dalam film Musang Berjanggut tahun 81, Pasukan Berani Mati 82, Jakar Tinggir tahun 83, dan Bintang Kejora tahun 86. Rini S. Bono artis tercantik yang sukses menjadi model, bintang film, hingga cover girl majalah era 1980-an. Kemudian tahun 1990, ia kembali membintangi Cintaku di Wai Kamba 1990. Di luar karirnya sebagai seorang aktris, kisah cinta Rini S. Bono tak lepas dari sorotan. Bagaimana tidak, saat itu ia adalah seorang istri dari musisi rock senior tanah air Ahmad Albar, sang vokalis grup musik God Bless. Mereka menikah pada tahun 1978, dikaruniai empat orang anak, diantaranya Fauzi Albar, Fahri Albar, Fadli Albar, dan Ozzy Albar. Salah satu dari mereka, Yanni Fahri Albar, adalah aktor terkenal yang sudah membintangi banyak film Indonesia. Lima potret Rini S. Bono tercantik era 1980-an yang memiliki putra berprestasi di dunia film dan olahraga. Sayangnya pada tahun 1994, Ahmad Albar dan Rini memutuskan bercerai. Rini S. Bono menikah lagi dengan Ricardo Gelayel, pengusaha terkenal sekaligus pembalap tanah air. Keduanya menikah tahun 1996 dan dikaruniai seorang putra yang terkenal sebagai pembalap Indonesia, Muhammad Sian Ricardo Gelayel atau Sian Gelayel. Suami Rini kini adalah bos KFC Indonesia dan sempat masuk dalam daftar orang terkaya tahun 2016. Tercatat kekayaan bersih, Ricardo Gelayel mencapai 225 juta USD pada 2019. Saat ini di usia Rini S. Bono yang ke-64, yang masih terlihat cantik dan anggun. Hal itu terlihat dari postingan Instagram anak-anaknya, Yanisyan Gelayel dan Fahri Albar. Kini selain sebagai istri pengusaha dan ibu dari lima anak, perempuan kelahiran 20 Agustus 1956 itu juga seorang nenek yang sayang dengan cucu-cucunya, yaitu anak dari Fahri Albar dan Renata Kusmanto. Kedua anak mereka dinamai River Shea Albar dan Clover Satin Albar. Kebahagiaan hidup Rini dan keluarga juga sesekali muncul di foto Sian Gelayel yang diunggah ke Instagram. Nah, untuk mengobati rasa rindu Tribun News pada Rini S. Bono, berikut ini beberapa potretnya dari dulu hingga sekarang, di mana Rini tetap awet muda dan kecantikannya tak pernah runtur, dilansir TribunJatim.com dari berbagai sumber. Rini S. Bono artis paling cantik era 1980-an, kini menikmati hidupnya sebagai istri pengusaha sukses, ibu sekaligus nenek. Rini dan Ahmad Talbar Pasangan ini benar-benar menjadi idola di masanya. Rini S. Bono yang merupakan aktris cantik menikah dengan Ahmad Talbar, pria dengan karisma super besar sebagai musisi. Foto ini mungkin viral di era 1980-an, karena keduanya punya fans yang besar di Indonesia. Dijelaskan dari seorang next season, film Layla Majenun adalah momen pertemuan mereka yang akhirnya menyatukan keduanya. Film Layla Majenun yang akhirnya membuat mereka berdua jatuh cinta di dunia nyata, akhirnya menikah, dan akhirnya juga berpisah. Itulah kehidupan, kata R. Putro. Rini era 1983 Ini adalah potret Rini S. Bono di salah satu film Laga jaman dulu. Perasnya yang cantik tentunya jadi primadona di masanya. Di sini ia sedang berfoto di dekat kamera yang jadul banget ya. Pancaran matanya benar-benar memikat. Rini di salah satu majalah fashion era 1993. Sebagai aktris yang sangat bersinar, bukan hal aneh jika wajah Rini terpampang di majalah fashion. Ini adalah foto pemotretan dia untuk majalah fashion tersebut. Rini S. Bono terlihat sangat cantik mengenakan busana bergaya office look berwarna kuning dengan gaya rambut khas awal tahun 1990-an. Tak bisa dipungkiri bahwa mata Rini S. Bono benar-benar indah. Siapa yang setuju kalau kecantikannya memang tak ada lawan? Rini di masa sekarang. Beberapa tahun berselang hingga akhirnya sosok Rini terlihat kembali di media sosial. Mengejutkan, aktris cantik itu sepertinya tak menuang. Lihat saja foto yang dibagikan Anissa Hapsari ini. Rini S. Bono masih terlihat super gorgeous dengan rambut hitam tebal, nang panjang dan wajahnya masih sama seperti dia pertama kali keluar sebagai selebriti. Cantiknya abadi. Yang dibilang cantik abadi seperti beliau, Masya Allah. Kalau cantiknya dari hati, semua aura positif akan terbawa dari ucapan hingga sikap, kata Anissa. Rini bersama keluarga. Dalam foto ini, Rini S. Bono terlihat sangat bahagia dikeliling orang terkasih. Lihat di sana, ada anaknya Sean Gelayel dan Fahri Albar. Menantunya Renata Kusmanto dan juga tentu saja suami yang dia cintai, Ricardo Gelayel. Senyum berini, semoga terus sumberingan seperti ini ya. Sehat-sehat. Terima kasih telah menonton!